Faktis yang bisa kita dapat juga implementasikan di Indonesia, apa saja Pak? Apakah murni kita bisa adopsi apa yang sudah dilakukan oleh negara lain terkait dengan LVC atau kita bisa kembangkan dan adjust sesuai dengan kebutuhan dan konteks Indonesia? Saya pikir ini Pak, kalau saya lihat ya, yang menarik itu seperti tadi saya sampaikan di Hong Kong ya. Jadi misalnya ini yang kuantong underground rail line yang dilakukan oleh MTRC. Saya membayangkan di Indonesia ini pembangunan MRT, itu kan sekarang kita fase pertama sudah, ini fase kedua sudah berjalan, fase ketiga juga lagi disiapkan, fase keempat dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya ini bisa dilakukan dengan baik, mungkin bisa dalam pembangunan fase-fase berikutnya itu pemerintah, funding dari pemerintah atau pembiayaan dari pemerintah itu tidak perlu lagi, dan saya dengan funding dari pemerintah itu baik yang langsung dari APBN maupun dari sumber-sumber lain itu mungkin tidak lagi menjadi yang utama, yang bisa menjadi sumber pembiayaan lainnya. Jadi kuantong saya pikir itu yang di Hong Kong bisa menjadi salah satu contoh. Yang juga menarik ya kalau saya lihat itu, yang sukses kalau bagi saya ya, itu yang terjadi di Manila, di Bonifacio Global City. Itu adalah suatu kota yang sangat luas di tengah kota di Metro Manila, di Tagik gitu ya, di mana pemerintah memberikan development right kepada sebuah, kepada developers, melalui proses auction, di mana kemudian developers itu harus bisa membangun kota yang sangat baik, yang sangat ini, yang sebagian besar dananya itu dipakai untuk pembangunan kota itu kembali, maupun dipakai sebagai revenue pemerintah kota dan pemerintah kota untuk pembangunan-pembangunan lainnya gitu di daerah tersebut. Jadi saya pikir Crossrail itu juga yang saya sampaikan tadi di UK itu bisa juga menjadi salah satu contoh di mana pembangunan itu juga mengandalkan pembiayaan dari pihak-pihak yang menerima, dari perusahaan-perusahaan yang menerima manfaat dari pembangunan underground lain tersebut Pak. Pak Said, singkatnya faktor penentu apa yang Indonesia perlu sediakan dan persiapkan agar kesuksesan skema LVC di negara lain tadi juga it works the same way di tanah air Pak? Kalau saya lihat Pak ya, ada sebut question. Kalau saya lihat Pak begini, kita harus punya kejelasan sistem. Ini yang sedang kajian ADB bersama dengan Kemenko Perekonomian sedang eksplor, itu. Itu saya pikir penting. Yang kedua juga kita harus memiliki landasan hukum yang baik, landasan hukum yang tepat. Seperti kalau kita lihat ya, saat ini di Indonesia itu ada landasan hukum bahwa... Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!